Kasat lantas Polres Sika berinisial AKPF dilaporkan ke unit PPA Polres Sika pada 18 September lantaran diduga lecehkan ibu rumah tangga asal Bimah. Ibu rumah tangga tersebut berinisial LM berdomisili di Wuring, Kelurahan Walomarang, Kecematan Alok Barat, Kabupaten Sika. Menurut LM, pelecehan terjadi di sebuah rumah kebun di Kebun Praktek Unipa Indonesia di depan pintu masuk Pasar Alok, Kabupaten Sika. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores Albert Aquinaldo. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang rekan Yesi dan sahabat Tribunus di mana saja berada. Dari kebetulan kami laporkan bahwa Kasat lantas Polres Sika AKPF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kabupaten Bimah, Nusa Tenggara Barat, yang berdomisili di Wuring, Kelurahan Walomarang, Kecematan Alok Barat, Kabupaten Sika Polres Sisa Tenggara Tribun. Laporan LM itu disampaikan ke unit PPA Polres Sika pada Senin 18 September 2023 pagi yang didampingi oleh suami LM, AS, dan juga kuasa hukum LM, Merdiandado, SH. AKPF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap LM di Kebun Praktek milik Universitas Musanipa Indonesia pada Kamis 14 September 2023 lalu. Pada saat itu LM berniat untuk meminta bantuan AKPF yang juga berasal dari Bimah untuk membantu mengeluarkan kendaraan, sudah dua, milik anak dari LM yang sempat ditilang beberapa waktu lalu. Namun bukannya membantu LM, AKPF malah menarik korban ke salah satu gubuk atau pondok di kebun tersebut dan melakukan tindakan tidak senonoh terhadap LM. Atas tindakan itu, LM kemudian dilaporkan ke unit PPA Polres Sika dan juga ke program Polres Sika. Dan hingga saat ini, menurut keterangan ke Polres Sika AKBPH di Dinata, kasus itu sementara ditangani oleh Polres Sika dan sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga orang saksi dan juga AKPF sendiri untuk sementara dinonaktifkan dari jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Sika. Demikian, rekan YSI yang dapat kami informasikan dari PPA Polres Sika. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Albert Aquinaldo. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan korban Lenny Marlina, kuasa hukum korban Meridian Dado, dan Kesat Lantas Polres Sika, AKPF. Berikut tayangannya untuk Anda. Mendampingi korban Ibu Aja Nyany Marlina terkait dokan tindak-tindak memperbuatan kabul yang diduga dilakukan oleh Pak Nungkasat Lantas Polres Sika. Jadi hari Kamis lalu, di satu tempat di kamar di Unipa ya, kalau nggak salah. Kebun Unipa. Kebun Unipa. Dan ini kita lapor dokan tindak-tindak perbuatan kabul. Yang diduga dilakukan oleh Pak Nungkasat Lantas Polres Sika. Tapi pihak korban, sepertinya menginginkan agar Seperti yang sering-serti kami sudah tahu dan renggis bahwa itu tidak benar. Dia adalah orang lima yang sehari-hari dia juga berhubungan dengan kami, bersosialasi dengan kami yang kebetulan pada saat itu juga dia ada salah satu kendaraan dan akan sekarang masih ada kendaraannya di sini yang ditahan. Terhadap tudingan yang ditunjukkan kepada saya, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah melakukan hal itu. Dia seorang haji, saya juga seorang haji dan tidak pernah melakukan hal itu kepada haji Leni sesuai yang ditunjukkan yang rekan-rekan saudari di sini. Demikian. dia buat apa? Masalahnya dia mau apa namanya? Mau perkosa. Mau di mana? Di Unipah, di Pasar Alu. Pasar Alu. Tiba-tiba tahu bagaimana? Ceritakan sedikit. Awalnya bagaimana? Awalnya bagaimana? Awalnya saya meminta bantu masalah kunci motor, keluar motor. akhirnya saya minta kunci, tapi tidak lolos siapnya motor itu. Akhirnya saya duduk di kursinya, akhirnya dia tarik siapnya tangan, kasih masuk di dalam kamar. Akhirnya kasih masuk di dalam kamar, akhirnya saya tidak mau. Saya bilang begitu. Dosa, saya bilang begitu. Saya sudah haji. Kamu sudah haji juga. Untuk apa? Kita pergi tanah suci. Buang-uang. Kalau cara begini, saya bilang begitu. Ingat Tuhan. Astagfirullahaladzim. Saya bilang. Jangan begitu Bapak. Saya bilang. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.